Kacar kalau di nole F itu harus lihat kondisinya dulu Kita kan gak mungkin bro segala sesuatu Kalau kita belum tahu hasilnya kok sudah mengklaim Ini kan barang baru Bukan barang bekas atau barang jadi Ingat, ini barang baru Kacar baru masuk langsung kita nole F jebret Kita tahu dari mana kalau burung ini tuh begini Burung ini misalkan emosinya tinggi lah Atau birahinya tinggi lah atau gini lah atau gitu Ini barang baru Kalau kita mau pakai nole F Kita telusuri dulu burung ini bagaimana Kemarin-kemarin seperti apa Harus tahu dulu Kronologi awalnya bagaimana Kok tiba-tiba mengambil rawatan nole F Gak boleh ujuk-ujuk Burung enak-enak kok tiba-tiba langsung di nole F Ya jangan Hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kicau mania Dimanapun anda berada Khususnya kacar mania Salam hitam putih Salam dada hitam Dari saya Bang Kinara Kita ketemu lagi di channel Kinara Kacar Banyuwangi Sekali lagi Sebelum masuk ke tema inti Saya selalu mengingatkan Buat teman-teman kita semua Bahwa dunia kita ini Dunia kicau Dunia kicau Kicau mania Dunia burung Yang dimana hakikatnya burung itu binatang Dan kita ini manusia Sampai kapanpun Tidak akan ada satu manusia pun Yang tahu tentang hakikat Yang dirasakan burung tersebut Semua hanya serba menerka-menerka Memperkirakan Memprediksi Yang namanya perkiraan Yang namanya prediksi Sudah pasti Belum tentu benar Dan belum juga Salah Tapi untuk tahu kebenaran Ya tentu burung itu sendiri Bro Lanjut Untuk tema kali ini Saya mau angkat topik Mengenai Banyak pertanyaan Dari teman-teman ya Di tiktok Cuman saya gak bisa tampilin Screenshot ya Kalian bisa cek sendiri Kalau gak percaya Di kolom komentar Youtube juga ada Intinya itu Tentang kacar 0 AF Nah itu gimana bang Tanggapan saya Ataupun Menurut analisa saya Tentang perawatan kacar Yang 0 AF Sebelumnya Perlu kita ketahui bersama Bahwa kacar itu adalah Burung yang mempunyai Basic dasar Sebagai pemakan serangga Ya Tentu Kalau misalkan Di 0 AF Ya itu semua akan Ada efek Dalam Entah Mengenai kesehatan Entah mengenai Faktor Gacornya Entah faktor fitnya Entah faktor moodnya Kita semua Tidak tahu Tapi menurut saya Misalkan kacar di 0 AF Apakah saya pernah Melakukan perawatan kacar 0 AF Tentu saya juga pernah Satu Tentu Biasanya saya melakukan kacar Untuk perawatan 0 AF Itu ketika kacar magung Kedua Biasanya bro Biasanya ini gini Dimana saya itu kan Bakul kacar Kacar saya keluar masuk Tentu Sebelum saya beli kacar ini Saya pasti akan tanya Perawatan kacar ini Gimana sebelumnya Nah selain itu Saya juga bisa melihat Kacar ini kemarin dirawat Seperti apa Dari teleknya Nah misalkan Tapi telek ini bukan berarti Maksudnya telek kotoran Telek ini Apa Telek mana Kotoran Kotoran ini Bukan masalah Besar kecilnya Bukan bro Saya tidak melihat masalah itu Dan saya tidak pernah Fanatik ke masalah Kotoran besar kecil Gini Gini Oh itu Sangat memusingkan Karena banyak fakta Burung saya yang kotorannya bagus Kecil-kecil Rapi Api Ungkul Cili-cili Digantang Malah tidak karu-karuan Di rumah kerjanya Cuma kukru Banyak Tidak bisa dipukul Rata Intinya begitu Ini kalau masalah telek Tapi telek yang saya maksud Ini gini bro Mengenai rawatan Kemarin-kemarin Dari si pemiliknya Contoh Misalkan Ketika saya beli kacar Yang dimana Ketika saya pantau itu Teleknya kok Gedi-gedi misalnya Gedi-gedi Garing-garing telek fur Kita akan bisa melihat kan Antara telek fur Sama telek yang terlalu banyak EF Ketika saya beli kacar Yang dimana itu tadi Ketika saya pantau Teleknya itu Banyak telek furnya Gak mungkin Nyampe rumah saya Tak nol EF Malah tidak karu-karuan bro Jadi nyampe rumah saya Otomatis Dia tak kasih EF Beda lagi Ketika saya mantau kacar Ketika saya beli kacar Yang dimana Ketika saya pantau itu tadi Teleknya itu Banyak telak EF Telak EF itu kan Putih-putih Mbak Nyu Sama kan diurus DWS Gak perlu tak jelaskan lah Saya rasa Semua para kecowannya ini Kalau sudah mengenal saya Saya tipe orang yang Bukan untuk Menggurui sampean semua Tapi Disini kita coba Membuka logika kita Supaya kita bisa Mengupayakan Rawatan terbaik Untuk kacar kita Saya rasa Secara dasar Secara basic Teman-teman semuanya Pasti bisa merawat Burung itu pasti Gak mungkin Enggak Jadi dasarnya Pasti bisa Saya disini Tujuannya bukan Untuk penggurui Karena pada hakikatnya Kita semua sama-sama Belajar Gak ada kata suhu Yang dibicarakan Binatang kok Mana ada kata suhu Seperti yang Saya pernah punya teman Namanya Reno Mana ada Katanya gitu Orang Bali Adiknya Ronnie Dangin Tukat Itu gitu Kacar kalau di 0 EF Itu harus lihat Kondisinya dulu Jadi Seperti yang saya Sampaikan tadi Misalkan saya Beli kacar ini Ketika saya pantau Banyak telah EF Putih-putih Banyu-banyu Kan sekakean EF Itu telah-telah EF Seperti halnya ketika Contoh Telah Sampaikan Mengerti gak Sampaikan kalau Misalkan main burung Ombyoan Yang belum Kalau itu telah-telah Ya Itu jenisnya telah Kakean EF Saya gak perlu Jelaskan detailnya Yang penting Ini merujuk ke Masalah 0 EF ini tadi Rawatan kacar 0 EF Kalau saya punya Kacar yang kondisi Seperti itu Kebanyakan EF Mungkin nyampe rumah saya Tak 0 EF Tapi itu pun gak langsung 0 EF bro Roto-roto Mungkin saya pake EF Minim Satu Dua Atau dua Satu Pagi dua Suri satu Kalau misalkan Mau saya langsung Rubah jedret 0 EF Gini bro Karena kita kan Baru beli kacar Ini ya Secara logika Takeover Chemistri itu penting Misalkan Yang tadinya Burung ini Dirawat Manja EF Oleh pemilik pertama Karena sudah terlanjur Dimanjakan EF Terus kita beli Terus kita Mau kita langsung Kita cut saja Yang namanya Burung Secara dasarnya Sudah pemakan serangga Dia ini Lek coroboso Jawa kotok Kotok ini serangga Rakus Tiba-tiba Ikut kita EFnya dipangkas Otomatis Kemistrinya ini kan Burung pasti akan Merasa takutnya Takutnya Ini hanya Sebuah perumpamaan Atau sebuah Perkiraan Sebuah prediksi Dari saya Takutnya burung Merasa begini Dulu aku ikut Si A Jangkriku Sekian-sekian Aku kenyang Enak Aku dimanjakan Dengan EFnya Sekarang aku ikut Disini Kok gini Kok gini Kok gini Takutnya Begitu bro Ini kalau Berdasarkan Analisa Kemistri saya Makanya saya Tidak langsung Pangkas Atau Langsung Nole EF Tidak Tapi rata-rata Cuma tak pangkas Misalkan Tadinya Di orangnya itu Lima Atau tujuh Atau delapan Bahkan sepuluh Mungkin di saya Itu mentok Tiga Dua Itu mentok Nanti lambat laun Kita kan Tidak mungkin Segala sesuatu Kalau kita Belum tahu Hasilnya Kok sudah mengklaim Ini kan barang baru Bukan barang bekas Atau barang jadi Ingat Ini barang baru Kacer baru masuk Langsung kita Nole EF Jebret Kita tahu dari mana Kalau burung ini tuh Begini Burung ini misalkan Emosinya tinggi lah Atau birahinya tinggi lah Atau ginilah Atau gitu Ini barang baru Makanya Segala sesuatu Jangan suka mengklaim Secara logikanya Kalau kita langsung mengklaim Ini begini Turunkan begini Ini sudah gak matuk Secara logika Sudah gak masuk akal Ya Ini versi saya bro Jadi Kalau kita mau pakai Nole EF Kita telusuri dulu Burung ini bagaimana Kemarin-kemarin Seperti apa Kemarin dirawat bagaimana Kalau kita sudah tahu Sudah bisa menganalisa Mungkin kalau penjualnya Gak jujur Tentang rawatannya Kita akan bisa lihat Dari kotorannya Atau daripunnya Kan kita bisa lihat Kalau memang Dia itu Bahkan Semen tau gak Saya tuh Kalau beli burung Manta burung Saya gak pernah ragu Dan gak pernah sungkan Jendengnya Megang telek Telek itu Mesti tak pegang Tanya aja Semua orang yang pernah Saya beli burungnya Kalau saya mantau Malam hari Mesti teleknya tak pegang Apalagi kalau Kita mantau burung Kok teleknya dibersihkan Saya mantaunya lama bro Mantaunya lama Saya suruh buatin kopi Saya nyantai dulu Rokokan Sampai dia nelek Kalau sudah nelek Saya pegang teleknya Biar saya bisa menganalisa Biar bisa merabai Ini rawatannya kemarin Bagaimana gitu loh Contoh misalkan bro Ini banyak poin plusnya bro Apa yang saya sampaikan Barusan itu banyak Poin plusnya Poin plusnya kenapa Gini bro Misalkan Kebetulan kita Manta burung yang dimana Anggaplah begini Kan tidak semua Penjual jujur Ya gak Tidak semua penjual jujur Tapi misalkan Kita itu kan bisa merabai Ketika kita Manta burung Kalau burung ini Kotorannya itu Memang benar-benar kotoran Fur lah Gak pernah kerawat Kan kelihatan Otomatis nanti Ketika nyampe rumah kita Dengan take over kita Otomatis Kalau kita sudah Kita manjakan Kasih EF Dimandikan Burung itu nanti Akan cepet gacor Apalagi kalau burungnya Belinya dekeran Pena bro Gitu loh Beli burung deker yang Dimana di pemilik pertama Terima tidak dirawat Tidak kerawat dengan maksimal Gak tau di EF Nyampe di kita Kita EF Tiga-tiga rutin Pagi sore Pagi sore Siang Kero dong Satu minggu paling Ya wis Pena bro Gitu loh Simple Yang penting burungnya deker Burungnya sangat-sangat Super mapan Super mapan Jangan sampai burung-burung Masih ombyoan Ini bukan Burung ombyoan Yang saya maksud Terus lanjut ya Ketika kita Mantau burungnya Dimana burung ini Kebanyakan EF Kebanyakan EF Ya otomatis Nyampe rumah kita Kalau bisa ya kita pangkas Kita pangkas Syukur-syukur Kalau penjualnya jujur Kalau penjualnya gak jujur Saya rasa pukul rata aja Memukul rata rawatan ini Bukan berarti saya mengklaim Tapi karena kita tidak tahu Tadinya burung ini dirawat bagaimana Burung ini karakternya dimana Karena sambil menyelam Minum air Makanya dipukul rata Pakai EF Tiga-dua Atau dua-satu Pagi dua sore satu Dilihat satu minggu ke depan Bagaimana hasilnya Nah kalau burung ini Misalkan kan banyak bro Karakter burung itu Misalkan burung ini kok Tambah enak Tambah gacor Dikit-dikit mau on Yowes berarti Enak udah cukup Dua satu Gak usah sampai nol yang EF Nah kalau sampai di nol yang EF ya Nanti malah gak karu-karuan Takutnya Misalkan Di dua satu kok burung ini Tetep aja nyekukru Tetep aja Atau misalkan Yang tadinya kebanyakan EF ya Burung ini misalkan Dikasih dua satu Kok cuma Pasang gaya-pasang Gaya aja Gak mau sampai Bongkar-bongkar Cuma pasang gaya tok Suaranya cuma Cer-cerk Cer-cerk Ngeletak lho Buka ekor Geser kanan Cer-cerk Geser kiri Cer-cerk Gak mau bongkar Coba Dapat satu minggu Kedepannya Baru kalian boleh Coba Nol EF Kalau langsung Kalian Nol EF Ya takutnya Karena kita baru beli bro Ini untuk burung Yang baru beli loh ya Terus Untuk teman-teman Yang dimana Kemarin-kemarin Merawat burung Ini ya Merawat burung Itu juga harus Memperhatikan cuaca bro Memperhatikan cuaca Jangan sampai Secara logika Gini bro Misalkan Di rumah kita itu Lagi musim dingin Lagi musim hujan Burung gak bawa EF Cuma bawa fur total Waduh Berdasarkan pengalaman saya Yohanurek Yohanye kukru rek Kecuali kalau di daerahmu Tidak sedang musim hujan Musimnya sedang santai-santai saja Musimnya itu normal lah Normal Terus Ya Komennya musimnya panas Malah Gak usah main Sing aneh-aneh Cukup Jangkrik 21 atau 32 Pagi sore Mandinya agak rutin Kita itu Meralat burung Itu kalau versi saya Menyesuaikan cuaca juga bro Misalkan kita Mau menerapkan 0 EF Kalau cuaca tidak mendukung Kamu paksa 0 EF Yang gak karu-karuan Tak jamin gak karu-karuan Kita harus menyesuaikan Dengan cuaca Burung di 0 EF Gacor Enak Itu ya ada-ada aja Kan kembali lagi bro Karakter kacar itu banyak Gitu loh Cuman Kalau mau dipukul rata Disampaikan ke semua orang Itu Secara penyampaian Kita harus hati-hati Takutnya untuk orang-orang Yang tinggal di daerah Yang dimana itu Lagi musim hujan Atau disana itu Daerahnya itu dingin Ya Jangan sampai menerapkan Rawatan 0 EF itu Menurut saya ya Ya Rentan Gitu loh Rentan Tapi apakah burung itu Gak bisa menyesuaikan Dengan keadaan dan cuaca Ya bisa saja Banyak bro Jadi kalau kita itu Mau mengkliw Wah takut banget saya Cuman kalau Disesuaikan dengan Keadaan Banyuwangi Kalau Untuk cuaca-cuaca Musim hujan Saya pakai rawatan 0 EF Dia tak jamin Mana pun gak Karu-karuan Nyekukru Itu kalau di Banyuwangi loh ya Kalau Banyuwangi begitu Kalau di luar Banyuwangi Ya enak tahu saya Misalkan Contoh Surabaya Yang dimana itu Panas tempatnya Karena saya tinggal di Surabaya Dulu kan 9 tahun bro Saya di Surabaya itu 9 tahun Pertama di Undaan Habis itu pindah di daerah Kenjeran Pindah di sana saya Lama saya Waktu dulu juga Di Sukabumi Sukabumi itu juga Agak dingin Dulu di Sukabumi juga lama Jakarta saya pernah Mana lagi saya yang gak pernah Dimana-mana saya sudah pernah Dulu waktu bujang Karena hidup saya dulu Melalang buana Waktu bujang Belum menikah Masih suka Spiritual Ngaloridul Dolinan Sengora-ora Dulu tapi Sekarang saya sudah menetap Kembali lagi di Banyuwangi Anteng saya kira-jegrek Ini gini Enak Nikmat hidup seperti ini Jadi gitu bro ya Mengenai rawatan Nole F Dari sudut pandang saya Itu semua tergantung Cuaca Dan tergantung Kondisi burung Kalau kita sama ratakan Ya gak bisa Kalau cuacanya musim hujan Mau kamu nole F Ya Ya pire Ya Ya bahaya Ya rentang pasti Karena musim hujan itu dingin Yang dimana burung itu butuh Asupan EF Extra fooding Entah itu untuk Tujuan menghangatkan tubuhnya Entah itu untuk menambah energinya Entah itu untuk menambah kekuatannya Birahinya Emosinya Wallahualam Saya tidak tahu Yang jelas yang tahu adalah burung itu sendiri Tapi Upaya-upaya pemberian EF Ketika musim hujan Menurut saya Ya itu wajib Karena pada dasarnya Burung kacer itu memang Pemakan serangga Benar loh Rek Kalau cuaca sedang normal Mungkin oke Gak masalah Apalagi yang Tadinya burung ini memang Rawatannya kebanyakannya EF Mau sampai nole F Ya gak apa-apa Harus tahu dulu Kronologi awalnya Bagaimana Kok tiba-tiba Mengambil Rawatan nole F Gak boleh Ucuk-ucuk Burung enak-enak Kok tiba-tiba Langsung di nole F Ya jangan Jangan bro Ya bisa naik karuan-karuan bro Gitu loh Ini logikanya begitu sih Kalau versi saya Ya wes Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga bisa menyentuh logik kamu Semoga bisa Menambah Pawasan kita semua Dan semoga Tidak menjadikan kita semua Menjadi manusia yang melampaui batas Sekali lagi Hakikatnya berbeda Burung itu binatang Kita manusia Sampai kapanpun Tidak akan ada Satu orang pun yang tahu Apa yang dirasakan Burung tersebut Secara hak Secara nyata Secara benar Semuanya prediksi Semuanya perkiraan Apa yang dirasakan Suamimu Istrimu Pasanganmu Temanmu Emangnya kamu tahu Padahal sesama manusia Sesama manusia Jangan gak tahu Apalagi ke binatang Disikerso Jangan ini Paham dari sini Wes itu dulu Jika ada salah kata Dan milaf kata Dari apa yang saya sampaikan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya hanya berusaha Berkata apa adanya Dari apa yang Saya tahu Dari apa yang pernah Saya baca Dan insya Allah Saya tidak akan Melampui batas Dalam berberucap Karena saya sadar Saya adalah manusia biasa Oke Dan nakikatnya Burung itu binatang Bro Tak boleh dimana Ojo disikerso Oke Semoga bermanfaat Saya Airi Wabijat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh